Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Anissa Rahmadeni, nomor presensi 5 dari kelas MIPAS 1 semester 6 Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tanggung jawab pujian keterampilan bahasa Indonesia dan memberikan informasi mengenai ulasan novel yang berjudul Kenanga, karya Oka Rusmini Novel ini ditulis oleh Oka Rusmini, beliau lahir di Jakarta 11 Juni 1967 dan tinggal di Denpasar Beli Beliau telah menerbitkan banyak karya, antara lain berjudul Monolog Pohon, Tarian Bumi, Sagre, Patiwangi, Kenanga, Warna Kita, dan masih banyak karya lainnya Beliau juga kerap kali mendapatkan penghargaan-penghargaan, baik di tingkat nasional maupun internasional Karya-karya beliau juga telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing Pada novel Kenanga ini, Oka Rusmini mengisahkan sebuah cerita yang memiliki latar kondisi adat di Bali Melalui novel ini, beliau menyingkap Bali dari sisi gelap kultur dan manusia-manusianya Pada novel ini, beliau menceritakan mengenai sebuah cinta yang terlarang dalam adat yang tokohnya berasal dari kasta brahmana, yaitu kasta tertinggi di masyarakat Bali Novel ini menceritakan seorang perempuan yang terlahir dari kasta brahmana bernama Kenanga Kenanga adalah seorang perempuan yang mandiri, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, penuh impian, dan ambisius Kepribadian tersebut terbentuk karena masa lalunya saat kanak-kanak Dia dibesarkan bersama dengan adik perempuannya yang bernama Kenjana Setelah kelahiran sang adik, perlakuan kedua orang tuanya berubah Semua perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya tertuju kepada sang adik Kenjana Hal tersebut membentuk Kenanga menjadi sosok perempuan yang mandiri dan penuh ambisi Sedangkan Kenjana menjadi sosok perempuan yang selalu bergantung kepada orang lain Kenanga dengan hati kerasnya selalu mengorbankan segalanya demi keluarganya dan adat yang dianud Walaupun harus merampas kebahagiaannya sendiri Kenanga adalah seorang perempuan terpelajar yang selalu menghabiskan waktunya untuk karir dan ambisinya yang kuat Hingga di usianya yang tidak muda lagi dia belum memiliki pasangan hidup Di balik semua itu, ia menyimpan sebuah rahasia besar dengan seorang laki-laki bernama Buwana Laki-laki yang telah menanamkan benih kehidupan di rahim Kenanga Keduanya saling mencintai, tetapi cinta itu berada di waktu dan kondisi yang tidak tepat Karena Kenanga sangat tahu bahwa sang adik Kenjana sangat menyukai dan mencintai Buwana Hingga Kenanga menyuruh Buwana untuk menikahi Kenjana walau keadaan Kenanga sendiri sedang diam-diam hamil Buwana dengan berat hati menuruti perkataan Kenanga untuk mengabdikan seluruh hidup dan cintanya kepada Kenjana Walau di dalam lubuk hati yang paling dalam, Kenanga dan Buwana masih saling mencintai Novel ini memiliki nilai-nilai yang sangat menonjol, seperti nilai moral, sosial, spiritual, serta adat dan budaya yang termuat sangat rapi dalam nuansa budaya Bali Novel ini ditulis dengan penggambaran latar yang sangat baik, sehingga membuat pembaca terlarut dan merasa masuk ke dalam kehidupan di dalam novel Penggambaran tokoh juga ditulis dengan detail, sehingga membuat pembaca dapat dengan mudah memvisualisasikannya Di dalamnya juga terkandung banyak ilmu pengetahuan mengenai kehidupan adat di Bali dan terkandung banyak istilah-istilah dalam bahasa Bali, sehingga dapat menambah wawasan Selain hal-hal tersebut, novel ini juga memiliki kekurangan pada beberapa penulisan kalimat rujukan yang kurang jelas oleh atau kepada siapa kalimat tersebut ditulis Sehingga terkadang harus membacanya ulang untuk mendapatkan maksud yang sebenarnya Secara keseluruhan, novel ini cocok dibaca oleh orang dewasa atau berusia 17 tahun ke atas, karena terdapat hal-hal dewasa yang terkandung dalam novel ini Secara umum, novel ini sangat bermanfaat, karena memberikan pembaca wawasan baru mengenai bahasa dan kehidupan adat di Bali Novel ini juga sangat bermanfaat khususnya untuk kaum perempuan, karena penulisan tokoh perempuan pada novel ini sangat kuat Isi di dalamnya memberikan dorongan bahwa perempuan juga mampu mengejar impian dan karir setinggi-tingginya Perempuan mampu mengejar apa yang dia mau tanpa harus memedulikan komentar jahat orang lain Jadilah seseorang yang tangguh dan kuat Semua hal bisa kita gapai dan dunia bisa menjadi milik kita Tetap semangat belajar dan tunjukkan bahwa diri kita bermantabat dan memiliki harga diri yang tinggi di mata orang lain Sekian ulasan novel Kenanga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih